Hai semua, kali ini Mama Pimpan mau bikin terang bulan mini hanya memakai satu telur, hasilnya melimpah dan bikinnya juga cuma diaduk-aduk saja dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu saya memakai tepung terigu berprotein tinggi 50 gram tepung tapioca sejumput garam dan 40 gram gula pasir 1 sendok makan susu bubuk 1,5 sendok teh ragi instan aduk-aduk sampai tercampur rata tambahkan kurang lebih 450 ml air suhu ruang sambil diaduk-aduk ya, masukkan bertahap karena kelembapan tepung tiap daerah berbeda-beda jadi untuk air disesuaikan ya setelah air semua dimasukkan aduk sampai adonannya menjadi licin atau tidak ada bahan yang bergerindil untuk yang baru menemukan channel ini boleh dong di-like, subscribe dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat sebelum dan sesudahnya terima kasih saya ucapkan tambahkan 1 butir telur kemudian aduk-aduk lagi sampai telurnya benar-benar tercampur rata dengan adonan tambahkan pewarna kuning tua sedikit saja jika tidak suka, boleh tidak pakai diamkan adonan selama 30 menit mohon maaf ya, ini saya terlalu lama mendiamkannya karena lupa, jadi ini tadi hampir 1 jam baru ingat, jadinya mengembang banget kemudian aduk-aduk untuk menghilangkan gelombung udara yang terdapat dalam adonannya panaskan, cetakan matabak mini kemudian masukkan adonannya untuk membuat bagian pinggiran rendahnya kita tekan bagian tengahnya ya perlahan-lahan untuk cetakan tidak perlu diolesi apa-apa setelah berlubang-lubang dan beberapa saat dipanggang kemudian taburi dengan gula pasir secukupnya ini sudah terlihat kalau hasilnya berserat ya kemudian tutup dan masak sampai terang bulannya matang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hasilnya benar-benar cantik warnanya baunya sangat harum dan juga tidak gosok olesi permukaannya dengan margarin agar nanti hasilnya lembut dan tambah nikmat kemudian angkat terang bulannya beri topping susu kental manis putih terang bulan mini ini benar-benar menguntungkan jika untuk ide jualan bikinnya mudah banget dan juga selalu laris manis karena banyak peminatnya lalu saya tambahkan topping mesis coklat kacang cincang sangrai keju cedar parut untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing dan tentunya divariasikan juga sesuai selera masing-masing bisa digemas dalam mica satu persatu seperti ini ini micanya ukuran 7 ya isi 2 biji dengan agak dilipat ya untuk mata bak manisnya atau diisi 3 seperti ini ya saat dipegang mata bak manisnya atau terang bulannya sudah terlihat lembut dalam satu resep ini menghasilkan 40 biji matabak manis atau terang bulan jika didual bijian bisa dijual 2.000 rupiah jika isi 3 biji maka bisa dijual dengan 5.000 dapat 3 untuk harga tentunya juga disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar di daerah masing-masing ya karena tiap daerah tentunya harganya berbeda-beda bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah rasanya benar-benar lembut dan enak sekali semoga bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati